Bakal calon gubernur Jawa Barat Rituan Kamil mengaku belum menerima surat resmi penarikan dukungan terhadap dirinya oleh Partai Golkar. Rituan Kamil tidak mempermasalahkan penarikan tersebut dan masih mengandalkan tiga partai yang hingga kini masih mendukungnya. Rencananya, pada Rabu Rituan Kamil akan mengumumkan calon wakil gubernur yang akan mendampingi dirinya. Ditemui di pendopo kota Bandung, Senin Siang, wali kota Bandung yang juga bakal calon gubernur Jawa Barat. Rituan Kamil menanggapi adanya surat keputusan Partai Golkar yang menarik dukungannya. Sesuai surat pengantar pencabutan dukungan yang dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar tertanggal 17 Desember, Emil mengaku belum menerima surat resmi pencabutan tersebut. Sebelumnya, sudah empat partai yang mendukung Rituan Kamil dalam Pilgub Jabar mendatang, yaitu Partai Nasdem, PKB, P3, dan Golkar. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Senin Siang tadi, perwakilan dari yang mengaku dari pengurus DPD Golkar mendatangi pendopo kota Bandung. Dengan maksud untuk memberikan surat pengantar dari DPD Partai Golkar Jawa Barat untuk menyerahkan surat kopian putusan pencabutan dukungan kepada Rituan Kamil. Informasi itu datang dari bentuknya JPEG dan begitu ya, dari HP ke HP. Jadi, per sekarang saya belum menerima secara resmi. Dulu juga waktu ada gosip, SK keluar-SK keluar, saya nggak berkomentar. Karena saya belum pegang. Baru setelah Pak Idrus datang ke saya, membawa suratnya, saya pegang dan ada tanda tangan basahnya, baru saya berkomentar. Jadi, hari ini juga sama kepada rekan-rekan media. Saya baca beritanya, tapi saya belum bisa mengkonfirmasi kebenarannya, kira-kira begitu. Kenapa? Karena ini urusan sangat penting. Jadi, tentunya saya akan memberikan komentar yang memadai setelah saya menerima dokumennya. Kita salah sepon. Jadi, per hari ini faktanya adalah saya belum bisa menerima baru kabar burung via digital. Dan kita sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan bakal calon gubernur Jawa Barat yang sekarang menjabat sebagai wali kota Bandung, Rituan Kamil. Selamat sore, Kang Emil. Selamat sore, Mbak Iba. Bagaimana, Alhamdulillah sehat Kang Emil. Bagaimana tanggapan Kang Emil terkait dengan penarikan dukungan Golkar terhadap Anda? Apakah sore hari ini sudah ada konfirmasinya, Kang? Iya, saya belum sedang mencoba menghubungi pihak DPP. Karena dulu kan yang menyampaikan rekomendasi kan langsung dari DPP. Kedua, kalaupun ada penjabutan, tentunya dengan prosedur yang sama dari DPP. Nah, pada hari ini kan saya belum terima langsung dan konfirmasi dari DPP. Jadi, saya sebenarnya karena belum melihat surat aslinya, tentunya saya tidak bisa berkomentar terlalu jauh. Tapi, andaikan betul, saya kira di dalam proses politik ini kan ada dinamika ya. Partai Golkar kan sekarang sedang munaslu, tentunya ada dinamika-dinamika yang berbeda. Sehingga saya menghormati proses-proses yang ada di dalam partai masing-masing, termasuk urusan dukungan kepada Pilkada. Jadi, intinya begitu. Karena saya dalam posisikan sebagai objeknya, tidak bisa mengatur, menentukan dukung-mendukungnya versi saya. Yang kedua, kalaupun ia terjadi, saya pada dasarnya kan sudah cukup kursinya, yaitu Nasdem sekitar 5, kemudian PKB 7, dan P39 total 21. Jadi, dengan kursi 21, dari kemarin-kemarin juga sebenarnya sudah memadai untuk maju. Tapi kan kita tidak menutup pintu kepada partai manapun untuk bergabung, kira-kira begitu. Jadi, intinya urusan pencalonan ini insya Allah tidak ada terkendalai. Kang Emil, kalau menurut informasi yang beredar, ini Golkar menyebut Kang Emil tidak mau menjadikan kadernya Daniel Mutakin ini untuk menjadi calon wakil gubernur. Nah, ini seperti apa Kang Emil? Apakah benar begitu? Kan begini ya, setiap partai ini kursinya tidak ada yang genap, Mbak. Jadi, Gokar 17 kurang 3, PKB 7 kurang 13, P3 9 kurang 11, Nasdem 5 kurang 15. Jika masing-masing ingin wakilnya maju, tentukkah harus ada kesepakatan di dalam menentukan. Nah, kemarin kan sudah disepakati bentuknya, salah satunya adalah dengan meminta opini dari tokoh-tokoh Jawa Barat kan begitu. Nah, ini sudah berlangsung, sedang diproses finalisasi hasilnya. Jadi, memang tidak mudah ya, karena apapun hasilnya mungkin partai yang kadernya tidak terpilih sebagai wakil tentunya akan punya sikap sendiri-sendiri. Ya itulah namanya politik ya, jadi tentunya tidak ada yang fix ya. Bahkan sempat seperti di Jakarta saja, kalau kita refleksi pemilihan pasangan itu hamil satu kan. Jadi, artinya dinamika ini saya informasi, saya jawab bahwa justru karena ada ekspektasi-ekspektasi dicari sebuah proses memilih wakil yang paling baik dan elegan. Kang Emil, kalau ada anggapan bahwa Golkar ini menyebut Kang Emil tidak konsisten dengan kesepakatan awal, apa? Sebenarnya memang ada kesepakatan sebelumnya atau seperti apa? Kan saya sudah sampaikan bahwa pada saat meminta wakil, kan kursinya belum genap, Pak. Kalau kursinya sudah genap kan sudah tidak ada masalah, kan? Pada saat mau mengenapi dengan partai lain, partai lainnya kan tidak bisa menerima. Mereka meminta ada sebuah proses yang lebih baik, gitu kan? Nah, itu yang sedang dilakukan kira-kira begitu. Kang Emil kalau... Jadi, karena tadi beda kalau kursinya sudah cukup, kan tidak ada masalah ini. Semua yang mengajukan wakil ini kan kursinya tidak cukup. Jadi, kalau tidak ada kesepakatan, maka diproses dengan seperti yang sedang kita lakukan. Baik, Kang Emil, meskipun sudah ada tiga partai, gitu ya, yang masih bersama Kang Emil saat ini. Nasdem, P3, PKB, begitu. Dan masih lebih dari cukup, 21 kursi, begitu. Namun, P3 ini sudah ada dua kali memberikan pernyataan akan menarik dukungan terhadap Kang Emil. Ini tanggapannya seperti apa? Saya kira tidak ya. Komunikasi dilakukan sampai tadi malam, itu semua lancar-lancar saja. Setiap partai yang mungkin khawatir wakilnya tidak terakomodir, kan pasti punya sikap, kira-kira begitu. Tapi sudah diklarifikasi dan dikelirkan. Jadi, P3 tidak ada masalah. Alhamdulillah. Jadi, tidak ada masalah ya, Kang Emil. Jadi, kapan akan mengumumkan calon wakil gubernurnya? Ya, dalam waktu dekat ini, saya sedang komunikasi sehari dua hari kepada partai-partai yang 21 kursi ini. Insya Allah, kalau sudah clearance dari semuanya dalam waktu dekat, saya umumkan termasuk kesiannya. Baik, sebenarnya kriterianya seperti apa, Kang? Susah begitu mencari pendamping? Ya, memang tidak mudah, Mbak. Karena bukan seperti pemilihan idol yang jago nyanyi yang menang, kan? Jadi, satu, harus punya leadership tentunya. Jadi, itu penting. Kedua, harus punya nilai elektabilitas juga. Karena kan ini kan kompetisi ya. Nah, elektabilitas ini menjadi kunci untuk menambahi, bukan mengurangi atau menjadi beban. Yang ketiga, tentunya harus ada chemistry dalam berpasangan, kan? Nanti akan menjadi partner selama lima tahun. Kira-kira itu kriterianya, Pak. Baik, terima kasih, Kang Emil. Ditunggu pengumuman hari Rabu? Kurang lebih, kalau masih di tengah minggu ini, Insya Allah. Baik, terima kasih. Ridwan Kamil, bakal calon gubernur Jawa Barat. Terima kasih.